Intro Ulang tahun Al Ghazali 1 September kemarin yang ke 17 tahun memang menjadi hari spesial bagi idola baru kaum hawa satu ini. Pasalnya Al bisa mengumpulkan keluarganya kembali dengan keberadaan Maya Estianti ibu kandungnya di hari ulang tahun Al, Sweet 17. Apalagi Al dan adik-adiknya, Al dan Dul, diam-diam merencanakan sesuatu yang spesial saat momen tiup lilin di mana Al mengajak sang bunda Maya Estianti dan Ahmad Dhani untuk berpelukan bersama. Selamat, juga. 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 Oke. Oke. Kan hari spesial kamu ingin ayam muda, ala nul semua ke depan. Oke. Tidak, Tidak. Padahal ini membangunkan mahal. Langsam seling. Langsam seling. Oke, oke. Dia enggak dapat, kita saja. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Nanti pacarnya bunda parah lho. Nanti ada yang parah lho. Pacarnya bunda parah lho. Kalau saya enggak menghindar, enggak omong saya ciuman. Enggak mungkin dong. Nanti jadi heboh ya kan ya, mendingan menghindar. Karena biar bagaimanapun saya sudah bukan lagi menjadi istri dari Mas Dhani. Jadi aku tahu diri bahwa aku bukan istrinya. Nanti ada yang cemburu lho. Meski rencana Al agar bunda dan ayahnya bisa berpelukan mendapat tolakan dari Maya, dimana Maya menyindir jika nanti akan ada yang cemburu. Namun momen kebersamaan Dhani dan Maya di atas panggung ulang tahun Al sudah menjadi kebahagiaan bagi cowok tampan satu ini. Al pun mengaku sengaja merencanakan hal tersebut bersama adik-adiknya El dan Dul. Dimana Maya rupanya sudah mengetahui rencana buah hatinya yang ingin melihat dirinya dan Ahmad Dhani bersatu seperti saat masih menjadi sepasang suami istri. Semua ada El dulu. Karena kita kangen masa-masa itu lagi. Dari tadi tuh El udah mau gangguin. Dari tadi tuh aku udah tahu. Karena aku udah tahu di belakang panggung tuh si sepupu aku bilang, ini kayaknya anak-anaknya bikin rencana nih gitu. Bener, pas dikasih berdua gini, nah berpelukan. Nah ini kurang ajar nih anak-anaknya. Ini ketahuan nih gitu loh. Emang aku udah denger bahwa anak-anak mau kerjain ibunya gitu. Cuman yang memang harus diterima bahwa anak-anak tahu, harus tahu bahwa orang tuanya sudah ditipukan lagi suami istri. Harus terima dengan hati yang lapan.